Intro Terima kasih ada pasti bersama kami dalam Halo Prezisi Polres Ponorogo melaksanakan pengamanan sekaligus pengawalan pemberangkatan pengurus maupun warga persaudaraan setia hati terate atau PSHT yang akan melaksanakan deklarasi pemilu damai di Stadion Wilis Kota Madiun, Jawa Timur Pengamanan sekaligus pengawalan dilakukan oleh Polres Ponorogo dalam pemberangkatan pengurus maupun warga persaudaraan setia hati terate atau PSHT yang akan melaksanakan deklarasi pemilu damai di Stadion Wilis Kota Madiun pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat Hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Waka Polres Ponorogo, Kompol, Ferawati, Taib Kasat Intelkam, Kasat Sabara, Kasat Lantas Polres Ponorogo Kapolsek Jajaran Polres Ponorogo, Ketua PSHT Cabang Ponorogo Komarudin beserta pengurus dan ketua PSHT Ranting Secabang Ponorogo dan pengurus serta warga PSHT Cabang Ponorogo Dalam pemberangkatan dan pengawalan tersebut sebanyak lebih kurang 1.450 peserta diberangkatkan dari Ponorogo dengan menggunakan 20 bus dan 20 kendaraan elf Dalam kesempatan tersebut Waka Polres Ponorogo, Kompol, Perawati, Taib menyampaikan Demi menjaga keamanan dan kelancaran arus lintas di sepanjang perjalanan dilakukan pengawalan rombongan baik berangkat maupun kembalinya demi menjaga dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Tim Humas Polres Ponorogo, Polda, Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV Dalam rangka memperkuat kapasitas anggota Polisi Lingkungan atau Poling Polresa Mataram melakukan kegiatan untuk mendengar arahan Kapolda Nusa Tenggara Barat kepada Polisi Lingkungan Polresa Mataram dalam rangka kesiapan pemilu 2023-2024 di wilayah hukum Polresa Mataram pada Kamis 23 November 2023 Acara yang berlangsung di ballroom Hotel Lombok Raya tersebut dihadiri oleh Kapolda Nusa Tenggara Barat Pejabat Utama Pol Da Nusa Tenggara Barat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta 666 polisi lingkungan Polresa Mataram Kapolresa Mataram, Kompes Pol Mustafa menyebutkan sebanyak 666 polisi lingkungan Polresa Mataram tersebar di 6 kecamatan Kota Mataram dan 3 kecamatan lainnya di wilayah kecamatan Kabupaten Lombok Barat Untuk meningkatkan pengamanan di seluruh wilayah hukum Polresa Mataram berbagai upaya dilakukan oleh polisi lingkungan untuk menciptakan kam tipmas melalui pembekalan yang disampaikan oleh masing-masing Kapolsek sebagai pembina langsung polisi lingkungan di masing-masing kecamatan Poling Polresa Mataram merupakan lini terdepan sebagai perpanjangan tangan Kapolresa Mataram kehadirannya dapat menjadi stabilisator untuk keamanan dan kenyamanan serta harus bisa menggali potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan Tim Humas Polresta Mataram melaporkan untuk Polri TV Polresta Banjarmasin melaksanakan bakti sosial, bakti kesehatan, pameran UMKM, serta pasar murah bersinergi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin dan Forkopimda Kegiatan ini dihadiri Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andirian Jayadi yang sekaligus menyerahkan bantuan dan santunan Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Andirian Jayadi didampingi Kapolresta Banjarmasin Kombes Polisi Sabana Atmojo hadir langsung pada kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, dan pameran UMKM serta pasar murah yang berlangsung di STIE Indonesia Banjarmasin pada Kamis 23 November 2023 Kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan tersebut serta bazar UMKM merupakan sinergi Polresta Banjarmasin, STIE Indonesia Banjarmasin, dan Forkopimda Pada kegiatan ini, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Andirian Jayadi menyerahkan secara langsung santunan kepada anak panti asuhan serta bantuan peralatan elektronik untuk menunjang proses belajar di STIE Indonesia Banjarmasin Butannya Irjen Polisi Andirian Jayadi menyampaikan Polri harus bisa hadir di tengah masyarakat dan yang dilaksanakan di kampus STIE Indonesia Banjarmasin ini merupakan upaya Polda Kalimantan Selatan dan jajaran untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Resistensi Polri telah menakar dan terinternalisasi sebagai bagian dari proses sosialisasi bermasyarakat yang dikenal memiliki peran dan juga sekopok sebagai pemeliharaan khidmas, pelindung, pengayung, dan pelayak serta penjamin rasa aman masyarakat Selain laksanakan kursus pokoknya tersebut, tentu Polri juga harus berupaya untuk dapat hadir di tengah-tengah masyarakat dan kebunyakannya salah satunya adalah hari ini Polri harus hadir menjadi problem solver untuk setiap permasalahan masyarakat serta memberikan nilai dan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat juga karanya melalui berbagai kegiatan seperti yang kita hadir bersama pada hari ini Tetaplah bersama kami Halo Presisi akan segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati